Sempat menghebohkan warga Jalan Biti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Warak Utara, Kota Palopo, beberapa waktu lalu, tepatnya Jumat 1 Juli 2022. Warga digigirkan dengan penemuan bayi dalam kardus yang diletakkan di depan teras rumah salah seorang warga yang bernama Marliani. Bayi jenis kelamin laki-laki itu ditemukan oleh Marliani, 46 tahun yang merupakan pemilik rumah. Dalam kurun waktu seminggu setelah ditemukannya bayi itu, akhirnya bayi tersebut dibawa ke Panti Asuhan Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Ambe Nona, Kota Palopo. Salah seorang pendiri Panti Asuhan Ar-Rahman, Aryanti Syam, mengatakan bahwa sebelumnya ia mendengar informasi dari berita ataupun media sosial. Kemudian Aryanti Syam ditelepon oleh pihak Dinas Sosial Kota Palopo bahwa bayi tersebut akan dibawa ke Panti Asuhan Ar-Rahman. Aryanti pun sangat bersyukur setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa bayi itu akan dibawa ke Panti Asuhan Ar-Rahman. Selanjutnya pihak Dinas Sosial bersama Kapolsek Kuara Utara dan KPA membawa langsung bayi itu setelah menelpon ibu Aryanti. Aryanti Syam mengatakan bahwa semoga bayi tersebut bisa membawa rejeki dan sangat berharap agar para donatur supaya bisa lebih memperhatikan Panti Asuhan Ar-Rahman, utamanya dari segi pembangunannya. Awalnya kita dengar dari berita juga dari media, dua media tersebut ya kemarin. Terus tiba-tiba Dinas Sosial nelfon hari Jumat pagi bahwa dia mau bawa anak ini ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi yang bawa anak ini? Terus sore jam-jam 3 mungkin dia bawa ke sini dengan Kapolsek. Kapolsek apa ya? Kapolsek Kuara Utara? Iya. Dengan Dinas Kesehatan? Dinas Sosial. Dengan KPA ya? KPA ya? Sore itu juga ya pas kejadiannya? Bukan, kejadiannya seminggu setelah kejadian penemuannya ini. Oh, seminggu setelah? Iya, kan dia kan ditemukan malam Jumat. Dibawa ke sini pas hari Jumat juga. Oh, satu minggu ya. Seminggu di ibu yang menemukan Jumat. Iya, Jumatnya dibawa ke sini. Nah, bagaimana responnya ibu ini setelah mendapatkan... Alhamdulillah, luar biasa. Ketikih. Semoga amanah ya. Jadi baik ibu, kalau boleh tahu ini bayinya sudah berapa hari di sini, ibu? Dari hari Jumat. Jumat. Setu, minit. Sudah empat hari. Iya. Untuk saat ini, Anak-anak di sini kan termasuk pantingnya masih baru. Kalau masih empat tahun berjalan, berjalan empat tahun. Jadi otomatis kita butuh Lomatnya. Iya. Kalau ada, apalagi saatnya lagi pembangunan kamar-kamar anak-anak Yang terlopos, teman-teman hujan. Dan lagi direk, lihat. Iya. Semoga para donaturnya tersentuh hatinya ya. Iya, semoga ada yang tersentuh. Semoga juga baik ibu, ibu. Amin, amin, ibu ya. Dari Jalan Ambe Nona, Kota Palopo, reporter Sorya TV, Ayong Darman mengaparkan.